Intro Hai hai Gunners yang ganteng, gimana kabar kalian? Jumpa lagi dengan Gunners Space Kali ini kita akan menyajikan berita Arsenal terupdate untuk kalian Simak baik-baik ya Kiran Tierney pastikan ikut dalam pertandingan persahabatan Arsenal Tusan mengatakan back kiri Scotlandia absen sejak operasi lutut pada April dan telah membuat kemajuan dengan rehabilitasinya Dan Tierney juga berada di jalur untuk kembali berlatih pada akhir bulan ini Diakini, post Gunners Mikkel Arteta akan membawa pasukannya ke Jerman untuk pertandingan persahabatan Melawan tim lapis kedua FG Nürnberg di Stadion McMurlock Dan dia berharap Tierney akan tersedia untuk memainkan pertandingan pertamanya sejak 29 Maret Arsenal juga pergi ke Amerika Serikat untuk persiapan pramusim mereka dengan pertandingan melawan Everton Yang akan dilangsungkan di Baltimore ditambah dua di Orlando melawan Orlando City dan juga Chelsea Dan mereka juga akan menjamu tim Spanyol Sevilla di The Emirates pada 30 Juli Bundit merekomendasikan cadangan untuk Kieran Tierney Darren Ben telah merekomendasikan Rico Henry ke Arsenal sebagai cadangan yang mumpuni untuk Kieran Tierney Arsenal mendatangkan Nuno Tavares pada bursa transfer musim panas lalu untuk memberikan dukungan kepada Tierney yang kerap cegara Pemain internasional Portugal U21 itu melakukannya dengan baik di beberapa pertandingan Tetapi secara keseluruhan, dia telah terbukti menjadi pembelian yang buruk Henry telah bersama The Beast lebih dari 5 tahun Dan dia sangat berharga bagi tim yang bertahan di Liga Premier dengan lebih mudah daripada yang kita kira setelah promosi mereka musim lalu Langkah ke Arsenal mungkin tidak menjadi masalah bagi pemain berusia 24 tahun itu Mengingat yang sudah tampil bagus di EPL bersama Brent Ford Roma beralih ke Arsenal setelah gagal jalin kesepakatan dengan Wan Pisaka AS Roma telah mengalihkan kesepakatan pada penanda tanganan fullback Manchester United Aaron Wan Pisaka Lagaceta di Losport mengatakan pelatih Roma Jose Mourinho telah mengalihkan fokusnya Untuk mengontrak bekanan Arsenal Hector Pelerin setelah kegagalan untuk mengontrak Wan Pisaka Yang dinilai mempunyai nilai transfer begitu mahal Pelerin adalah transfer yang jauh lebih terjangkau untuk Roma musim ini Mourinho ingin memperkuat skuadnya musim panas ini di berbagai posisi Dengan bekanan di antara area yang paling ingin dia dukung dan Hector Pelerin hadir Sebagai kandidat yang diinginkan oleh Mourinho Arsenal membuat beberapa kemajuan dalam upaya untuk merekrut pemain baru Dan memperkuat skuad mereka di jendela transport berikutnya Michael Arteta telah memprioritaskan penanda tanganan striker baru setelah kehilangan Pierre-Emerick Aubameyang Dan Alexandria Lacaze dalam waktu 6 bulan Expressport melaporkan The Gunners telah menghapus target transfer mereka Yakni Lautaro Martinez dari Inter Milan Gianluca Scamaga dari Sassuolo Dominic Calvert-Lewin dari Everton Dan Olly Watkins dari Aston Villa Mereka dicorek dari daftar belanja The Gunners Ini karena para pemain ini dianggap sulit untuk direkrut pasukan Michael Arteta Dan mereka sekarang akan mengalihkan perhatian mereka ke pemain lain dalam daftar Pasar transfer sangat sulit dan kegagalan Arsenal untuk lolos ke Liga Champions Setelah membatasi pembelian pemain lebih jauh Namun ada penyerang di luar sana yang masih akan mengambil kesempatan untuk bergabung dengan Arsenal untuk mengontrak mereka Nketiah disarankan bersabar sebelum pindah kesetiaan internasional Bobby Zamora telah mendesak Eddie Nketiah untuk menunggu masuk ke tim nasional senior Inggris sebelum beralih kesetiaan ke Ghana Beberapa minggu terakhir Nketiah mengatakan akan bertahan di Arsenal Namun masa depan internasionalnya tetap tidak pasti Dan sulit untuk melihatnya bermain untuk tim nasional senior Inggris saat ini atau beralih ke Ghana Tim nasional Ghana telah mendekatinya saat mereka merencanakan piala dunia FIFA berikutnya Calum Hudson-Odoi dari Chelsea dan Tarik Lamptey dari Britain juga telah diminta untuk beralih kesetiaan Pilihan kesetiaan internasional adalah keputusan yang sangat rumit bagi para pemain Dan mereka harus berpikir dengan baik sebelum mengambilnya Inggris memiliki kumpulan pemain top yang tidak ada habisnya Dan akan sulit bagi Nketiah untuk mengalahkan striker di depannya dan masuk di dalam tim dalam waktu terdekat Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita Simak terus berita update lainnya dari Gunner Space See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!